Intro Penolakan rancangan undang-undang penyiaran yang digelar di berbagai daerah di Indonesia merupakan bentuk kekecewaan terhadap digodoknya rancangan undang-undang penyiaran di DPR RI. Di Nganjuk beberapa hari yang lalu insan media yang tergabung di PWI dan ICTI juga menggelar aksi demo menolak rancangan undang-undang penyiaran. Aspirasi disampaikan di depan gedung DPRD Nganjuk penuntut untuk tidak disahkannya rancangan undang-undang penyiaran. Wahyu Prio Jatmiko pengamat hukum Nganjuk memaklumi penolakan rancangan undang-undang penyiaran oleh insan pers merupakan hal yang wajar. Karena rancangan undang-undang penyiaran merupakan pembangunan hukum ortodok. Pemerintah seharusnya merevisi empat hal yang memberatkan wartawan. Ya sebenarnya persoalan RUU ini mengalami suatu penolakan ya dengan adanya resistensi dari orang-orang media dari kalangan pers adalah suatu hal yang bisa dimaklumi dan merupakan hak konstitusional daripada warga pers ya. Nah dalam pembangunan hukum itu dikenal dua mazhab ya dua apa ya istilahnya dua model yang satu dikenal model partisipatif yang satunya dikenal model ortodoks. Nah ini menurut saya ini adalah contoh dari pembangunan hukum yang disekat ortodoks artinya top down dia. Model ortodoks atau elitis itu adalah suatu model pembangunan hukum dimana sifatnya bottom up, top down dari atas ke bawah dengan tanpa melibatkan ya komponen-komponen sosial, komponen-komponen individual yang ada di masyarakat untuk ikut ya untuk ikut memberikan kontribusi terhadap undang-undang penyiaran tersebut. Sedangkan sebaliknya adalah tipe pembangunan hukum secara partisipatif atau responsif dimana arus bawah atau masyarakat yang miliki kepentingan di dalam itu pembuatan undang-undang itu diribatkan. Nah idealnya dalam negara demokrasi itu adalah yang sifatnya adalah bottom up atau partisipatif. Kalau yang top down itu adalah tipologi dari negara-negara yang sifat otoriter itu. Saya berharap kepada pemerintah karena keberadaan insan pers merupakan suatu pilar demokrasi yang keempat yang sangat signifikan sekali sebagai jendela informasi bagi masyarakat. Saya berharap agar ini direvisi ya, direvisi terhadap yang saya tengarnya ada empat hal yang menjadi keberadaan insan pers yang salah satunya adalah masalah persoalan investigasi. Ya yang saya baca itu ada empat tadi itu, satu investigasi, dua hal-hal yang sifatnya pers ya, jika menyalakan sepatnya subjektif ya. Saya pikir itu kita biarkan saja karena itu merupakan hak daripada perkarya, hak daripada masyarakat juga untuk menikmati. Kita juga suka kok menikmati hal-hal yang sifatnya kayak apa itu mistik itu suka kok. Gak apa-apa itu masyarakat sudah dewasa untuk memilih ya. Terkait dengan sekitar persa yang harus diselesaikan di KPI, menurut pandangan itu panjangnya sebetulnya? Saya lebih suka balik kepada, apa itu, Ius Constitutum yang telah ada yaitu ke Dewan Persa. Dari Nganjuk, Haryadi Suwandito, Garda TV Sampai jumpa di video selanjutnya.